Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Arugudup, kali ini saya bakal berburu bahan bonsai, entah itu iprik atau sisir guys ya Saya sekarang lagi di gunung seminung atau di danau ranau guys ya, nanti kita bakal cari di sekitar sini atau di sekitar danau ranau Danau ranau nya di sebelah sini guys ya, ini tempat wisata tapi sudah tidak keurus karena Covid-19 jadi tidak pernah dibuka lagi guys ya Nanti kita bakal cari di sekitar sini, saya bertiga guys dengan Hendra, dengan kawannya, nanti ikutin terus Dan di perjalanan Arugudup, mudah-mudahan kita dapat hasil yang maksimal dan salam satu obi, check it out Oke teman-teman, jangan lupa ya, subscribe YouTube channel Arla Gloduk YouTube Channelnya Anak Lampung ya, jangan lupa juga like, komen, dan share, keren lagi Oke teman-teman, see you, jangan lupa juga subscribe Harry Bundul Oke guys, kita sudah sampai di lokasi pemburuan kita, disini kita sudah ada pohon iprik ya guys ya, terlalu besar disini Mungkin akarnya atau akar gantungnya mungkin lebih bagus, dan disana juga ada yang lebih pendek-pendek Ini di pinggir danau guys ya, sepertinya belum pernah ada yang datang kesini guys ya, gimana kita masuk aja Ini lokasi rawa guys Jadi lokasinya seperti ini guys Kita disini banyak binatang-binatang buas, kita tidak tahu guys Karena baru kali ini, oh ternyata sudah ada yang pernah kesini juga guys, ini akarnya sudah ada yang metong Nah, sudah seperti ini, tapi seperti ini masih banyak yang bagus ya Ini kalau tidak ada mental, pasti ngeri disini, entah ada binatang buas atau buaya, kita tidak tahu guys Ini kita tepat di bawah pohon iprik Iplik super jumbo Wow, dalam guys Dan ini loh, wow, enak kalau tidak enak Oke guys, kita lanjut lagi, nanti kita bakal review lagi, kalau ada bahan yang paling bagus Kita pilih, kita bawa pulang guys ya Oke, lanjut lagi cek hidup Sepertinya kita harus pindah lokasi, tempatnya tidak memungkinkan Terlalu dalam juga guys Tidak ada juga yang karakter yang bagus Karena kita sudah diduluin dengan teman-teman kita yang bolang disini guys Bagaimana guys? Lanjut aja kayaknya Lanjut lagi ya Ini banyakan akar disini Oke, ini harus mulai mendun-dun Seperti ini guys, kita bingung milih kalau seperti ini Terlalu besar Ini goyang ya guys ya Tuh Tidak tahu bawahnya ada apanya Ini kita cari yang lebih aman Untuk membulang bonsai ibrik ini guys Oke guys, jadi kita tepat di pinggiran Danau Rano nih guys ya Ini kita sudah disini Bakal lihat pohon ibriknya Sudah diambil orang juga guys Ternyata batangnya disana Sudah didongkel guys Kita telat Kita bakal cari pohon apa ini sekarang Pemandangannya guys Oke, kita lanjut lagi guys Cek ya Tempat berikutnya kita ada ibrik lagi Tapi kecil guys ya Dan di sebelahnya juga ada ramplas hitam Ini guys daunnya Dan ada sisir disini Sudah pindah tempat Disini ada ibrik lagi Pucuknya merah guys ya Tapi di tebing Dinepel di batu seperti ini Karakternya mungkin bagus Tapi entah bisa diambil Apalagi tidak Kita tidak tahu guys Disini ada Ramplas juga guys ya Cukup subur ramplasnya Ke jepit batu disitu Nah ini Disini buat teman-teman yang Belum pernah lihat ki besi Di alam liar Jadi seperti ini Ini untuk daun ki besi Tadi tidak Tidak mencari ki besi guys ya Nah ini Dia kejebit Kejebit Atau kejepit Nah ini Ada Ibrik Dan disitu ada ramplas Cukup subur sekali ramplasnya Kita cari jalan turun dulu guys ya Biar enak Cek ya Oke guys Jadi disini sudah ada Ibrik Tapi cukup sulit ya Mengambilnya dia nempel di batu Atau ngejepit Untuk karakter Stang-stangnya Dari banyak guys Sudah bagus Aduh ini semut semua Itu bapak Hendrik disana Kita bakal lihat lagi Nah Ini guys Ada lagi Tapi Tepatnya cukup suram Dan susah Untuk diambilnya Karena dia nempel di batu Oke Kita lanjut lagi Yang ini Mudah-mudahan Masih ada yang bagus Ini kita di pinggir danaunya Dan ada ki besi lagi disini Mudah-mudahan masih Utuh ini guys Belum diambil orang Kita cari karakter Atau cari akar-akar pendek Yang Unik Check it out guys Guys Ini ada ki besi Sebenernya kakinya bagus Tapi dia yang jepit di batu guys ya Kita potongin aja Gak bisa diambil Mungkin Kalau kita nanti bawa alat Atau linggis Bakal kita Dongkel lagi guys Ini cukup karakternya Cukup bagus ini sebenarnya Oke Kita let's go lagi Check it out Oke guys Mungkin bakal kita dongkel ini Ada bahan bonsai prig Ini asli batang ya guys ya Bukan Apa akar gantung Atau apa Ini asli batang Nanti bakal kita ambil Pohonnya Mudah-mudahan Bisa keangkat ini Untuk kakinya lumayan Nanti kita program Kalau bisa ke dongkel guys Oke Langsung check it out guys Oke guys Saatnya kita cari lokasi baru lagi Ini kita sudah dapat Apa kemuning guys Kemuning Kemuning dan iprik ya guys ya Tapi tidak kita bikin video Karena Tidak bawa Tripod atau apa-apa guys Nah Nah itu guys Karakner ya guys Wow Wow Cuta 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 Nah masih lah Makanya gue monitor Cengapung guys Oke guys Jadi kita sudah mandi disini Tadi Tadi videonya Tidak kita ambil Semua waktu pulang Jadi kita ambil Sedikit aja Dan besok Kita sambung Dengan yang Di rumah hasilnya Oke Langsung lagi Kita Manjurkan perjalanan Kepulangan guys ya Masih 2 jam lagi Perjalanan Salam cekirut Salam cekirut Oke Oke guys Jadi ini dapatan kita kemarin ya Kita dapat ibrick Cuman Dapat satu ini Lumayan besar ya guys ya Ukurannya Dan berat juga Dan ini ukuran Pakai sendal Ukurannya pakai sendalnya Dia seperti ini guys Ini kemarin cukup Lah saya yang gotong ini guys Dan Saya cuman dapat Bahan bonsai ibrick Untuk sisir dan kemuning Saya tidak Sempat mencarinya guys ya Dan tidak sempat juga Bikin video untuk donkkel ini Saya cuman review waktu Pas dapat pohon ini guys Dan kawan saya Lumayan dapat banyak Dapat kemuning dan Apa lagi besi juga guys ya Tapi saya cuman cari ini Fokus ke ibrick Mungkin lain waktu Kita bakal bolang lagi Untuk cari yang lebih ekstrim lagi Dari yang ini guys Oke terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh